Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Asmat Channel Matematika itu mempesona Pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri Terkhususnya itu menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi Untuk kita lebih memahami bagaimana prosedural substitusi itu Kita perhatikan problem berikut Problemnya adalah Tentukan limit dari fungsi-fungsi berikut A limit dari 3 sin x Dikurangi cos x Jika x mendekati pi per 4 Kemudian yang kedua atau B adalah Limit dari 2 cos x kurang 1 Per 3 sin x Jika x mendekati 90 derajat Baik Itu adalah problem yang diberikan supaya kita bisa Memahami cara substitusi Maka kita langsung saja menjawab Ya seperti berikut Kita jawab Kita lihat A Limit dari 3 sin x kurang cos x Jika x mendekati pi per 4 Itu sama dengan Ingat kita gunakan cara substitusi Berarti x ini diganti Jadi ingat substitusi itu mengganti Atau diganti Jadi x ini diganti oleh pi per 4 Yaitu x mendekati pi per 4 Maka disini akan kita dapatkan 3 sin Pi per 4 Dikurangi cos Pi per 4 Jadi x ini juga diganti dengan pi per 4 Lalu Untuk kita bisa menyelesaikan Berapakah sin pi per 4 dan cos pi per 4 Maka kita Kembali lagi di video sebelumnya Kita sudah membahas mengenai Sudut-sudut istimewa Kita perhatikan tabelnya Di sini ternyata Yang disajikan pada tabel ini adalah Satuan derajat Yaitu 0 derajat 30 derajat 45 derajat 60 derajat Dan 90 derajat Berarti Pi per 4 ini Kita ubah dulu Menjadi derajat Bagaimana caranya Perhatikan berikut ini Kita lihat Pi per 4 Itu pi per 4 radian Itu sama dengan Pi ini Sama dengan 180 derajat Jadi pi radian Sama dengan 180 derajat 180 derajat Dibagi 4 Itu sama dengan 45 derajat Maka kita fokus Pada 45 derajat Sudut 45 derajat Maka di sini kita bisa lihat Bahwa Sin pi per 4 Itu sama dengan Sin 45 derajat Berarti nilainya Adalah akar 2 Per 2 Kita dapatkan 3 kali akar 2 Per 2 Kurang Cos Pi per 4 itu menjadi 45 derajat Lihat cosnya Cos 45 derajat adalah Akar 2 per 2 Berarti dikurangi Akar 2 per 2 Kita lihat Kita selesaikan ini 3 kali akar 2 Itu menjadi 3 akar 2 Per 2 Kurang Akar 2 per 2 Penyebutnya sudah sama Di sini Di sini 3 akar 2 Kurang akar 2 Berarti menjadi 2 akar 2 Jadi kita dapatkan Sama dengan Sama dengan Nanti 2 akar 2 Per 2 Lalu kita lihat lagi Bahwa 2 per 2 Ingat kembali Bahwa bilangan yang sama Asalkan bukan 0 Dibagi dengan dirinya sendiri Itu sama dengan 1 Atau hukum Kanselasi Atau pencoretan Ini jadi 2 dicoret 2 di sini dicoret Berarti tersisa Akar 2 Atau 1 kali akar 2 Hasilnya akar 2 Demikianlah untuk Jawaban nomor A Bagaimana kita menjawab Nomor B Kita pindah ke B Ya ini soalnya Limit Dari 2 cos x Kurang 1 Dibagi dengan 3 sin x Jika X mendekati 90 derajat Ini sama dengan Kita lihat Kita mulai Karena dia Sekali lagi Substitusi Kalau substitusi Artinya X ini Diganti Oleh 90 derajat Atau Bahasa lainnya 90 derajat Menggantikan X Jadi akan menjadi 2 cos 90 derajat Kurang 1 Per 3 kali sin 90 derajat Jadi akan seperti itu Nantinya Ya ini 2 cos 90 derajat Kurang 1 Per 3 kali sin 90 derajat Baik berapakah Cos 90 derajat Kita kembali lagi Pada tabel Sudut-sudut istimewa Ternyata Cos 90 derajat Adalah 0 Sedangkan sin 90 derajat Adalah 1 Maka disini 2 kali 0 Kurang 1 Per 3 kali Sin 90 adalah 1 Berarti 3 kali 1 Kita lihat 2 kali 0 0 ini Cos 90 1 yang ini Adalah sin 90 Kita lanjutkan 2 kali 0 Adalah 0 Dikurangi 1 Berarti negatif 1 Sedangkan 3 kali 1 Adalah 3 Maka hasilnya adalah 0 Kurang 1 Per 3 Kita hitung lagi Bahwa 0 Kurang 1 Itu sama dengan Negatif 1 Sehingga kita Dapatkan Sama dengan Negatif 1 Per 3 Demikianlah Untuk Jawaban Daripada Bagian Nomor B Lalu Untuk lebih Mendalami lagi Bagaimana Mempraktikan Prosedural Substitusi Atau metode Substitusi Ini Untuk menyelesaikan Limit fungsi Trigonometri Bapak memberikan Tugas Atau latihan Mandiri Bagi siswa Sekalian Ya Dimana itu Problemnya Perhatikan Problemnya dulu Yaitu Tentukan Limit dari Fungsi Fungsi berikut A Limit dari Sin x Per akar 3 Tambah cos x Dipangkatkan 2 Jadi Semuanya ini Dalam kurun Dipangkat 2 Jika x Mendekati P per 3 Kemudian Yang B Yaitu Limit dari 2 cos x Pangkat 2 Dikurangi 1 Per 6 sin x Jika x Mendekati 210 derajat Karena ini Adalah latihan Mandiri Maka silakan Siswa sekalian Kerjakan Sendiri Dan Sebagai Petunjuk Atau Tuntunan Arahannya Disini Bapak akan Bantu Dengan Kunci Jawabannya Untuk Nomor A Yaitu Hasilnya 1 Kemudian Nomor B Adalah Negatif 2 Ber 3 Demikianlah Apa yang Bisa Bapak Sampaikan Mengenai Cara Substitusi Ini Silakan Bekerja Dengan Baik Mudah-mudahan Siswa sekalian Bisa Mengerjakan Latihan Mandiri Ini Dengan Memperhatikan Kembali Di Apa yang Dijelaskan Di awal Tadi Dalam Video Ini Saya Kira Itu Saja Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingat Dengan Asmat Channel Matematika Itu Mempesona Sekian Dan Terima Kasih